Balas Dendam Yang Manis Sayang, kita sudah punya rumah sendiri Kerja keras selama 10 tahun ini telah terbang Tolong Mereka semua telah menghancurkan rumah kita lagi Bukan hanya rumah kita Mereka benar-benar menghancurkan kota Bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Aku tidak bisa terima semua ini Semuanya, apakah kita benar-benar akan membiarkan ini terus terjadi? Mereka menggunakan kita di rambut mereka, di wajah mereka, di tubuh mereka Berapa banyak teman-teman kita yang telah dikorbankan Sekarang waktunya untuk kita balas dendam pada mereka semua Ya, ya, ya Tapi kita sangat kecil Bagaimana kita bisa melawan mereka semua? Dia benar, kita terlalu lemah untuk melawan mereka Hmm, pasti ada jalan untuk kita Tempat pangkas rambut yang memberikan perubahan Itu dia Ayo pergi ke Brad Barbershop dan minta dia untuk menjadikan kita benar-benar besar Kalau kita bisa menjadi besar, kita bisa mengalahkan mereka semua Wah, itu ide yang bagus Kalau begitu, kita langsung ke Brad Barbershop Ayo Ayo Semuanya berhenti Ayo, berhenti Berhenti Sekarang saatnya kita menyeberang jalan Ya 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 Cepetan Otos Cepetan 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 Kita sudah kehilangan setengah teman-teman kita Mereka semua jahat Kami akan membalas dendam Ayo Sekarang kita pergi ke Brad Barbershop Ayo Ayo Sangat panas Berapa jauh lagi Seandainya aku bisa minum air dingin Dia meleleh di dalam air Kita kehilangan lebih banyak teman-teman Apakah ini Brad Barbershop? Akhirnya kita sampai Yeay Yeay Huri 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 Ayo 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 Tidak Kenapa sosis itu harus buang angin di depan kita semua Teman-teman kita Kita kehilangan begitu banyak Teman-teman Kita tidak bisa berhenti sekarang Pangkas rambut itu ada di sana Jangan lupakan pengorbanan teman-teman kita Itu benar Kita akan menjadi besar untuk membalas dendam Balas dendam Tuan Brad sampai jumpa besok Selamat tinggal Siapa di sana? Tadi sepertinya aku mendengar sesuatu Siapa yang menuangkan gula di depan pintuku? Kenapa gula itu mengikutiku ke dalam? Bagaimana itu bisa terjadi? Aku akan menyapunya ke dalam Lihat di sana Dia mencoba menyapu kita Teman-teman Jangan khawatir Mari kita jelaskan kepadanya Mengapa kita ada di sini Gulanya berubah menjadi gunting Apa? Kau ingin potong rambutku? Tapi gula terlalu kecil Ini terlalu sulit buatku Apa? Kau akan membayarku? Uangnya banyak sekali Aku tidak bisa mendorong pelanggan yang datang jauh-jauh untuk potong rambut Baiklah kalau begitu Tapi bagaimana caranya ya? Jadi begitu Kau ingin aku membuatmu besar terlebih dahulu Di sini, ini harus melakukan trik Hei, itu kan sarung tangan plastik Lalu bagaimana dia akan menggunakan itu? Aku akan menyedok semua gulanya dan menduangkanmu ke dalam sepung tangan Kemudian aku akan membentuk sarung naman Mata, hidung, dan mulut di sini Sekarang kau sudah siap Wah Oh, wow Aku memiliki lengan dan kaki Dan aku sangat besar Sekarang aku bisa membalas dendam pada mereka semua Hooray! Hehehe Hehehe Aku cenderung sangat Hehehe Oh, sarung tangan plastik ini akan bertahan. Untuk apa kompor gas Portima itu? Apa yang dia lakukan dengan itu? Pertama, aku akan menyalakan kompor gas ini. Lalu aku akan mengambil gulanya dan mengaduknya dengan sumpit gai. Sekarang kau dapatkan dalgona. Setelah menuangkan dalgona panas yang meleleh ke atas lampan, gunakan pemotong kue untuk membuat bentuk. Lalu kita mendapatkan dalgona yang enak. Benar, sekarang untuk bagian yang sulit. Wow, semuanya sudah berakhir. Hei, tunggu jangan lompat-lompat. Oh, tidak. Kamu tidak akan pernah bisa membangkitam sekarang. Apa yang harus kulakukan? Jangan menyerah dulu. Aku akan memikirkan cara untuk membuatmu besar. Apa yang dia coba lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Benda apa itu? Aku belum pernah lihat sebelum ini. Mesin ini membuat permain kapas. Pertama kau menyalakannya. Kemudian kau tuangkan gula ke dalam mesin. Kemudian putar-putar dengan tokat kayu. Lihatlah kau benar-benar besar sekarang. Wow, aku lebih besar dari mereka semua. Aku bahkan bisa melompat sekarang. Tuhan Bray, terima kasih banyak, ya. Membayarku? Aku tidak bisa membuat banyak cara. Itu kota suri kita. Ternyata kau lah yang merhancurkan kerajaan kami. Beraninya kau. Kenapa kau melakukan ini? Tidak ada lulusan kami. Aku akan membalas dendam. Seorang, tolong aku. Tidak bisa lari sekarang. Apa? Injunya sangat lembut. Rasanya menyenangkan sekali. Sisi lain. Ya, di sana. Ini. Hei, Tuhan Bray. Selamat pagi. Apa terjadi? Rasanya enak sekali. Kalian sudah datang. Wan Bray, siapa dia? Ya, ini terapik pijatku yang baru. Terpikas kapas. Dan terasa enak. Enak. Enak.